Halo Assalamualaikum, kembali lagi bareng aku Dika dari channel Youtubenya Biji Hitam Kali ini kita ada di kota Brastagi, yaitu di mana kota asal gue sendiri Dan kebetulan hari ini aku melihat ada salah satu teman-teman kopi yang baru buka kopi straight gitu di Brastagi Kita bisa lihat di belakang Dan aku penasaran, jadi aku bakalan nanya-nanya nih sama mereka Oh iya, namanya gak nentu kopi Nah, namanya gak nentu kopi, jadi kita bakalan tanya-tanya sama mereka Dan mana tau bisa menginspirasi teman-teman yang lain, ya kan Kalau mana tau mau buka usaha kopi straight juga Oke, gimana kelanjutannya? Saksikan terus video ini Bang, kopi, kopi Oke teman-teman, ini kita udah ada di tempatnya Jadi ini sederhana aja mereka Ya kayak kopi street biasa lah ya Bang, boleh kenalan dulu bang, namanya siapa bang? Anwar bang Oh, namanya Anwar Jadi, udah berapa lama nih buka nih? Kita baru semingguan lebih sih bang Oh, orang ini baru semingguan buka, jadi wajar lah ya Penasaran-penasaran dikit War, boleh jelasin gak nih jualannya apa aja nih, menu-menunya? Kalau menu-menunya kita ada kopi, non-kopi, sama kayak minuman-minuman spesialnya sih bang Oh, ini menu-menunya ya? Ya Nah, ini ada manual brew ada juga ya? Manual brew kita juga Ada manual brew, ada makanan juga Jadi, orang ini lumayan lengkap lah dengan tempat sekecil ini Sekarang kita pesen lah ya War, aku pesen lah Pesen americano satu yang panas sama sangir panas satu Americano sama sangir panas Ya Jadi, ini proses mereka produksi Teman-teman bisa lihat sendiri Untuk espressonya mereka pakai mukapot Untuk teman-teman bisa lihat Pakai kompor camping gitu Kayak kompor pakai gas camping Kenapa namanya gak nentu kopi nih? Terinfirasi dari apa sih bang? Karena kita Kadang Kadang bukanya jam sekia Jam lima Kadang jam tujuh Kita gak nentu bukanya bang Oh, jadi jam bukanya dan tempatnya belum dapat lah ya? Iya, masih belum dapat Kemungkinan nanti bakalan stay di satu tempat Atau berpindah-pindah nih? Kalau kemungkinan Bakal berpindah-pindah sama ada juga yang bakal stay bang Oh, itu kenapa namanya gak nentu kopi ya? Iya Oke, sip War, kalau boleh tahu Yang buat kopi street ini ada berapa orang nih? Kita ada dua orang bang Ada berdua ya? Satu lagi temannya itu ya Namanya apa-apa temannya? Namanya Johnny Oh, Johnny Satu lagi ada Johnny Kenapa kalian kepikiran buat kopi street ini? Kalau sebelumnya kan aku ngebar di setuju nih bang Oh, setuju Yang di Sibulangit? Dua-duanya ya Jadi resign dan memutuskan membangun usaha bersama lah Usaha kopi street Kok boleh tahu usianya berapa sih? Kalau aku 20 tahun mbak 20, Johnny? Jalan ke 20 tahun mbak Jadi orang yang 20 tahunan Ini si Johnny ya? Jadi mereka berdua nih ya Ada si Johnny dan si Anwar Mereka yang membuat ide bisnis ini setelah keluar dari kedi kopi tempat mereka dulu kerja Terus nih aku mau nanya nih Ini kan dulu pasti punya tabungan masing-masing lah ya Dari tempat kerja yang dulu Aku mau nanya Kalian buka ini kemarin Modalnya berapaan nih habisnya? Modalnya kita habisnya kayak sekitar 3-4 jutaan sih bang 3 ke 5 juta? 3 ke 4 juta 3 ke 4 juta itu untuk alat-alat ya? Untuk alat-alat sama semuanya sih bang Oh, buat tatakan ini ya? Tataan ini juga Jadi orang ini bermodalkan 3 ke 4 juta Udah berani buka usaha Jadi kalian yang masih muda-muda Nggak usah males Nggak usah banyak tingkah ya kan? Ini modal 3 ke 4 juta mereka berani buka usaha Setelah resign dari tempat kerjanya Boleh spill nggak alat-alat produksinya? Apa aja? Buat ekspresonya pakai apa? Dan lain-lain nih Kalau untuk ekspresonya kita pakai mocapot bang Oh, ekspresonya pakai mocapot ya? Ini teman-teman bisa lihat Pakai mocapot Pemanasnya pakai kompor nih ya Kompor camping ya? Iya, kompor camping portable Kalau ada yang pesen-pesen kopi latte gitu pakai apa nih? Kalau pesen kopi latte kita pakai brand press dong Ini Oh, pakai kopi press? Iya, kopi press Terus kalau menu-menu yang lain Kalau, ya tadi aku lihat ada taro dan lain-lain produksinya? Kita pakai, ada juga pakai shaker Buat yang ada shaker Kalau ada panas dingin juga ya minumannya? Bisa panas, bisa dingin Jadi itu ya teman-teman Alat-alatnya betul-betul sederhana Tapi bukan masalah alat ya Yang penting kemauan kita membuka usaha Dan inilah memang Modal minim Tapi niat yang paling penting Buat teman-teman yang mau mampir ke gak nentu kopi Kita suruh aja lah ya Mereka yang jelasin Dimana posisinya Alam Instagramnya dan lain-lain nih Untuk nama Instagram kita Gak nentu kopi Dan untuk penempatan kita Di Biasanya di Tugu Kol Tugu Kol Jaludara Dan Kalian jangan lupa follow Instagram kita Gak nentu kopi Sama Jangan lupa mampir Karena Kita juga punya Kualitas walaupun Hanya sederhana kayak gini Kopi yang dipake Pilihannya dari mana aja nih Apakah kopi ke Aruwaja Atau dari Kalian beli kopi dari luar Atau dari mana nih Kalo kopi kita yang sekarang ini Ada blend dari Gayo sih Bang Blend Gayo untuk Espresso Iya untuk Espresso nya Kalo biasa Untuk manual-manual Untuk filter-filterannya dari mana nih Untuk manual kita Gak nentu juga Bang Karena namanya juga gak nentu kan Masa kita Cari yang Bagus Yang satu-satu Gak biar gak gitu-gitu aja Berarti untuk kopi filternya Random juga lah ya Ya random Jadi bukan namanya Gak nentu kopi Untuk filternya juga gak nentu Tergantung selera lah ya Apalagi Pengen dibeli Dijual Terakhir nih Pertanyaan terakhir Aku mau minta pendapat Sama mereka berdua Untuk temen-temen pengusaha Yang baru mulai Atau mau memulai Atau belum memulai Boleh nih Apa nih dikit Masukannya Buat Buat temen-temen Yang mau memulai Atau belum memulai Jangan pernah takut Untuk gagal Karena Namanya juga Memulai usaha kan Resikonya pasti gagal Yang pasti kita Jangan pernah Menyerah Itu aja sih Coba dulu lah ya Karena Kalau gak dicoba Kita gak tau Jadi temen-temen semua Dimanapun berada Semoga Kisah dari mereka berdua ini Bisa menginspirasi kalian Untuk memulai usaha Walaupun kecil Gas aja dulu Oke Mungkin itu aja Video kali ini Dari aku Dika Dari channel youtube Bicitam Jangan lupa Di subscribe Like, comment, dan share Dan juga Dari mereka berdua Jadi itu aja Dari kami Dadah Dadah Dadah